Kami akan memeriksa seluruh sapi yang berada di Sapi Bagus Farm ini, bagaimana kesehatannya yang akan dikorbankan pada Idul Adha tahun ini. Baik, selamat pagi sahabat Sapi Bagus, jumpa lagi dengan saya, Bro Rian. Di sini saya sedang berada di Sapi Bagus Farm yang berada di Tapos Depok. Nah, saya sedang bersama Dr. Arief Rahman, beliau ini dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok, Jawa Barat. Nah, sekarang kami akan memeriksa seluruh sapi yang berada di Sapi Bagus Farm ini, bagaimana kesehatannya yang akan dikorbankan pada Idul Adha tahun ini. Baik sahabat Sapi Bagus, yang sudah kita sama-sama saksikan, dan itu adalah pemeriksaan hewan kurban yang ada di Sapi Bagus Farm ini. Nah, saya ingin bertanya ke Dr. Hewan Arief Rahman, bagaimana sih dok kondisi sapi yang ada di Sapi Bagus Farm ini dan kriteria sapi yang sehat menurut dokter itu seperti apa sih? Ya, jadi setelah kami periksa kondisi kesehatan dari keseluruhan sapi yang ada di Sapi Bagus, kesimpulannya sapinya dalam keadaan yang sehat dan cukup umur, sehingga dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah, untuk menentukan atau pemeriksaan kesehatan sapi kurban, yang pertama kita lihat adalah pada kondisi teracaknya. Jadi sapi itu berdiri kokoh pada keempat kakinya. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan adalah kondisi fisiknya, tidak mengalami kelainan fisik atau cacat fisik. Jadi seluruh organnya dipastikan lengkap dan tidak ada yang mengalami kelainan. Kemudian selanjutnya kita periksa kondisi kulit dan rambut sapi. Biasanya kalau hewan sehat itu kondisi rambut dan kulitnya itu bersih dan mengkilat. Kalau misalkan hewan yang tidak sehat, hewan yang sakit, biasanya kondisi kulitnya agak kusam. Jadi kita bisa melihat secara kasat mata beberapa aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita juga bisa perhatikan kondisi mata, mulut, hidung, dan lubang anus. Jadi harus dipastikan kondisinya bersih, tidak kotor, dan tidak ada kelainan juga. Oh, baik. Seperti itu ya dok? Iya. Sapi Bagus Farm menyediakan obat-obatan dan vitamin untuk hewan ternak. Bagi peternak yang memerlukan obat-obatan serta vitamin, bisa menghubungi kontak person berdekat ini ya. Baik sahabat-sapi Bagus, itulah kesimpulan bagaimana kondisi sehat sapi itu seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter hewan Arief Rahman. Baik sahabat-sapi Bagus, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Tetap semangat jadi peternak. Salam Sapi Bagus.